Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sky Street Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari GameBlockSprit Nah, jadi buat teman-teman yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini ya teman-teman ya Nah, ini scriptnya enak banget teman-teman ya Jadi, kalau misalnya nanti kalian run Itu scriptnya no key atau keyless gitu teman-teman ya Nanti pas kalian udah run bakal langsung kebuka Nah, disini kalian bisa lihat di bagian awalnya Ada pembuatnya atau developernya teman-teman ya Kalian bisa cek juga dari Youtubenya mereka nih Atau Discord servernya gitu Kalau misalnya kalian mau ngecek untuk update-update terbarunya teman-teman ya Cek lewat sini teman-teman ya Nah, langsung aja kita masuk ke bagian main Ini cukup hati-hati juga Kalau misalnya kalian mau scroll ke atas atau ke bawah teman-teman ya Nah, misalnya kayak gini teman-teman ya Itu bisa keklik gitu teman-teman ya Karena kalau misalnya kita ngeklik di bagian sini nih Kotakan yang gini Itu yang ininya bisa ke centang juga teman-teman ya Nah, jadi waktu kalian masuk di bagian main Ini tinggal turun aja ke bagian bawah Nah, disini ada untuk Ini teman-teman ya tuh Second seat, third seat, kayak gini ya Untuk pindah-pindah sih Kalian bisa lihat Disini ada factory Nah, disini ada period-trade juga Ini kalau kalian yang cari auto factory Bisa pakai lewat sini teman-teman ya Turun aja ke bagian bawah Disini kalian bisa setting untuk melee Faststack-nya aku pakai default Default-nya tuh segini teman-teman ya Nah, ini mode farm-nya jangan lupa dipilih teman-teman ya Kalian bisa pilih Aku pakai yang level farm kayak gini Nah, itu kayak gini Kalau udah tinggal langsung pilih yang tipe farm-nya Nah, ini kalian bisa dari atas Samping atau bawah Aku pilihnya dari atas Sebenernya untuk ke farm Seperti biasa Ternyata kayak gitu Nah, kalau udah bisa klik yang ini teman-teman ya Kalau kalian bisa lihat ya Misalnya aku klik sini Tuh ya, langsung klik gitu ya Jadi hati-hati aja Kalau misalnya kalian scroll-scroll gitu Nah, sistem farm-nya sih ini oke banget Kalau misalnya kalian lihat tuh ya Tuh ya, disini oke banget tuh Kalau misalnya kalian rasa ini terlalu cepat Tinggal untuk faststack-nya tadi Dikurangin aja Bisa di 1,5 tadi teman-teman ya Bisa yang lebih teman-teman ya Silahkan aja kalian bisa setting-setting Kira-kira kalian itu cocoknya pakai yang berapa teman-teman ya Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman Untuk sistem farm-nya Lancar banget Mungkin ini kita off-in dulu Nah, terus pas dia lagi nunggu Juga oke nih Kalian bisa lihat ya Nunggunya tuh di samping sini Jadi nggak ke tengah-tengah sana Kalau kalian yang pakai di publik pastinya Ini lumayan membantu teman-teman ya Kalian ada di pojokan kayak gini ya Nggak terlalu kelihatan gitu Nah, coba di run lagi teman-teman ya tuh Sistem attack-nya sih fast banget teman-teman ya Kalau misalnya kalian pakai 0,15 Teman-teman yang mungkin suka kena reset Atau kena flake kayak gitu teman-teman ya Bisa dikurangin aja pakai yang slow Atau mungkin Kalau saranku nggak usah pakai fast attack aja sama sekali teman-teman ya Nah, gitu kurang lebih di bagian fast attack-nya Atau auto farm-nya Terus turun lagi di bagian bawah Di sini ada auto second C Auto third C Udah lengkap teman-teman ya Auto active plus juga ada nih Lengkap gitu ya Kalau kalian lihat Turun lagi di bagian bawah Nah, di sini ada bone farm kayak gitu ya Ada untuk gacha-nya juga Untuk bone farm-nya Terus di sini ada untuk auto prey juga Kalau misalnya kalian lihat Nah, di bagian sini ada yang pilih-pilih level NPC juga Ngefarm kayak gitu teman-teman ya Material farm juga ada nih Jadi ini sih udah lengkap teman-teman ya Untuk boss farm di sini Bagian bawah kalian bisa lihat Ada untuk Freedmaster ini Nah, untuk Freedmaster ini Kalian bisa pilih tipenya Mungkin kita pakai yang quest aja Pakai yang biasa normal gitu teman-teman ya Persentase HP-nya udah 25% Udah bener teman-teman ya Nah, F-nya aku off-in aja Karena ini aku pakai dock Yang F-nya tuh jalan-jalan gitu teman-teman ya Nah, kita langsung aja Aktifin semuanya Kalau udah tinggal langsung tes pakai yang Freedmaster Nah, kayak gini teman-teman ya Nah, sistem Freedmaster-nya Ini pakai yang fast attack dari default-nya Nah, itu lancar teman-teman ya Kalian bisa lihat ya Itu ya Tuh, kayak gitu ya Oke banget Ini kena teman-teman ya Jadi, kalau misalnya kalian bingung Itu kenapa enggak kalah-kalah NPC-nya karena statku itu enggak ditambahin teman-teman ya Lupa ganti stat Jadi, kalau misalnya kalian lihat di sini ya Stat untuk Ini block spreadku kosong teman-teman ya Atau enggak pernah aku tambahin Makanya dari tadi Kalau misalnya kalian lihat Ini kena tapi ya Enggak kalah teman-teman ya Karena enggak ada damage-nya Tuh ya Noki, terus Nomi skill juga ya Bagus banget Kalau misalnya kalian mau pakai Nah, di sini ada gun mastery juga Kalau gun mastery sih Kalau yang basic aku enggak gitu Ngerti bisa apa enggak Tapi kalau yang pakai skill Pastinya bisa tuh ya Karena untuk yang Freed juga bisa Kayak gini Nah, bagian bawahnya lagi ada observation Ada kayak gini Ken V2 Ternyata kayak gitu ya Terus bagian bawahnya Ada auto CB juga ya Yang bisa kalian pakai ya Udah lengkap gitu ya Nah, bagian farm-nya Di sini pastinya untuk Kayak kos-kos gitu Disini ada untuk fighting style Yang pertama Kayak biasa tuh ya Udah ada get human juga Di bagian bawahnya Di sini kalian bisa lihat juga nih Untuk yang ini tuh ya Tuh ya Dog Prince ini ya Ini docking Kalau ini yang V1 tuh ya Enggak perlu pakai Kokoa Sama calisnya dicampur kayak gitu Kalau yang ini Harus dicampur teman-teman Yang ini ya Yang butuh dicampur itu Jadi kalau kalian Mau pakai bisa langsung lewat sini Terus bagian bawahnya Ada elite disini ya Kalau elite hunter Pakainya hop server teman-teman ya Tuh Ini terus bagian bawahnya Ada disini juga ya Ada auto Tushita Pastinya auto Yama Kalau Tushita itu enggak usah bingung teman-teman ya Tunggu aja teman-teman kalian Atau kalian itu nge-spawn Indra Tinggal auto Tushita beres teman-teman ya Jadi yang penting Indra-nya itu di-spawn dulu ya Kalau misalnya kalian Enggak nge-spawn Indra Enggak akan bisa untuk auto Tushita Kalau Yama juga gampang teman-teman ya Kalian tinggal elite hunter 30 Tinggal ambil Yamanya beres teman-teman ya Kayak gitu Terus bagian bawahnya lagi Disini ada untuk side Kayak gini Tinggal kalian spawn Nanti Bakal bisa langsung ini Paket teman-teman ya Untuk nge-spawnnya Pakai yang auto Bounty tadi teman-teman Terus tinggal gaca-gaca Terus bagian bawahnya Disini ada Res V2 Juga ada teman-teman ya Lengkap ya Tuh ya Autorip Indra juga ada Kalau misalnya kalian mau lawan Nah ini Ada untuk Tushita juga Ternyata di bagian bawah ya Terus bagian sini ada untuk Island Sama ISP Untuk teleport gitu ya Pastinya Sama ISP bagian bawah Gak terlalu lengkap Tapi ini scriptnya tetap oke teman-teman ya Karena untuk auto farmnya Sama Freak Masternya Bagus Nah disini ada combat Atau PvP Kayak gini ya Coba kalau emang combat atau PvP Aku saranin pakai script khusus Yang udah di-share Karena itu udah Yang paling rekomen sih Kalau menurutku untuk sekarang ini Tapi kalau kalian ada yang tahu Untuk PvP lebih bagus Pakai scriptnya siapa Bisa tulisin aja Ternyata di kolom komentar ya Nanti bakal aku share juga Nah kayak gini teman-teman Oh iya disini teman-teman Kalau misalnya kalian mau Geser-geser UI-nya ini gak bisa Kalian tuh harus minimize kayak gini ya Tapi ini gak ketutupan sih Kalau menurutku masih oke banget nih Kalau misalnya mau buka lagi Tinggal buka Untuk auto readnya Tinggal langsung cek aja disini Udah ada yang dock juga Jadi udah lengkap Udah detail gitu teman-teman ya tuh Kalian misalnya lihat ya Tinggal aktif-aktifin aja lewat sini Ada teleport ke lab juga Kalau misalnya kalian mau Sama teman kalian Lebih enak dari lab Silahkan aja teman-teman ya Kayak gini Nah shopnya kayak gini tampilannya Kalau shopnya harusnya udah oke Ternyata gak ada masalah ya Di bagian shop nih Tapi ini gak terlalu lengkap Kalau menurutku shopnya teman-teman Dan juga gak ada harga-harganya Tapi gak gitu jadi masalah Teman-teman ya Kalau di bagian shop Nah bagian sini ada untuk free Ya free-teman seperti biasa teman-teman ya Random free Tapi disini gak ada untuk nge-snap Jadi kalau kalian mau yang nge-snap Bisa cek langsung lewat UA-nya Open UA kayak gitu teman-teman ya Nah disini help resv4 Nah kalau help resv4 sih Udah script paling bagus Kalau menurutku Pakai punya m-tread teman-teman ya Lengkap banget Dan enak gitu ya Jadi dia itu jadi satu gitu Kayak satu blok gitu teman-teman ya Terus udah tinggal kita pake-pake aja Kalau gini juga lengkap teman-teman ya Ya disini ada teleport ke gearnya Tapi kalau ini tuh kayak gak runtut Gak urut gitu teman-teman ya Jadi kalau kalian yang gak gitu paham Mungkin agak kebingungan ya Tapi kalau kalian yang udah paham mekanik Untuk ini teman-teman ya Apa namanya Dapetin resv4 Ini pastinya tetap bisa kepake semuanya teman-teman ya Terus MSC nya nih ya Kalau kalian liat nih MSC nya kayak gini Kalau misalnya kalian butuh untuk open free shop Udah ada juga Terus bagian bawahnya disini ada beberapa settingan ability Itu kalau kalian liat Hati-hati ke klik ya Karena ini mudah banget ke klik ya Scroll-scrollnya Jadi kalau misalnya di hp terutama ya Ini karena kan ini di mobile ya Jadi mudah banget ke klik ya Kalau misalnya di pc itu kita kan scroll-scroll bisa Nah kalau di hp atau di emulator Pastinya nanti bakal mudah ke klik Nah disini juga ada remove notification Kalau misalnya kalian mau lebih ringan lagi Tinggal di setting aja lewat situ Nah yang terakhir disini ada untuk setting-setting gitu Setting-settingnya kalian bisa liat nih Udah ada bypassnya Terus disini juga ada untuk remove attack Kayak gini remove effect tuh ya Jadi efek-efeknya udah dihilangin lewat sini Sama disini ada posisi ya Cuma kalau posisi farm sih gak perlu di setting tuh ya Pake aja defaultnya Nah kalau kalian yang suka kena reset atau kena flag Bisa di off-in aja fast-technya Gak usah pake fast-tech pun Gak terlalu beda jauh Untuk auto farm gitu ya Kalau kalian yang udah punya Apa kening resv4 Bisa aktifin juga lewat sini Kalau gak mau diaktifin bisa off-in aja Jadi mungkin kurang lebih gitu tuh ya Ini salah satu script yang rekomen juga Buat kalian pake Noki juga Tinggal langsung dites Siapa tau cocok di tempat kalian tuh ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat mereka yang udah nonton videonya Buat mereka yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat mereka gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat mereka yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan kalian bisa tuliskan aja Di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat mereka yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel SkashDroid Thank you See you next time Bye bye